Oke halo guys ketemu lagi dengan saya Zul di my channel Nah jadi disini saya bakalan membahas mengenai Indie Home lagi guys ya Nah oke jadi sebelum kita masuk ke videonya Buat kalian yang belum subscribe langsung aja guys Kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah Biar saya itu tambah semangat lagi guys membuat video Dan jangan lupa juga guys ya kalian aktifkan tombol loncengnya Biar kalian itu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke nah oke jadi sesuai judulnya Di video kali ini saya akan memberikan kalian satu tutorial atau satu cara Yaitu bagaimana sih caranya mengatasi susah login atau lupa pasport guys ya Nah ini bisa dibilang solusi buat kalian yang mengalami lupa pasport atau susah login guys Entah itu kalian sendiri yang ganti pasport dan kalian lupa Atau orang lain yang ganti pasport kalian tentu itu sangat menyebalkan guys ya Nah jadi disini saya bakalan kasih kalian solusinya guys Gimana caranya Nah oke jadi sebenarnya selain pasport bawaan telkom Yang username user dan pasportnya juga user Atau username admin dan pasportnya juga admin Itu ada lagi guys maksudnya ada lagi alternatif lain Yaitu kita menggunakan username admin dan pasportnya telkom dso123 Dan cara ini biasanya digunakan dalam keadaan darurat saja guys ya Misalkan kalian itu memang sudah susah login sama sekali Sudah menggunakan username loser dan pasport juga user Ataupun username admin, pasport juga admin dan kalian susah login Nah kalian bisa pakai cara ini guys Oke Nah oke guys jadi disini kita langsung masuk aja guys ya Menggunakan Mozilla Firefox Karena disini kebetulan saya menggunakan laptop Nah oke langsung saja kita buka Nah ini Dan disini seperti biasanya kita bakalan menggunakan kodenya Nah disini kodenya adalah ini guys saya pastikan disini 192.168.1.1 Ini adalah kode atau angka-angka buat kita login ke halaman router guys Nah jadi buat kalian yang masih kesusahan atau gak bisa login pakai angka ini Kalian bisa menggunakan hp android kalian guys atau handphone kalian Nah disitu kalian bakalan menggunakan aplikasi any router admin buat login Jadi kalian tidak perlu lagi menggunakan angka-angka seperti ini guys oke Nah jika sudah seperti ini tinggal kalian enter aja disini Enter Nah oke Dan dia sudah masuk disini guys ya Nah oke Nah jadi disini saya bakalan kasih tau kalian sekali lagi Nah ini adalah alternatif atau cara terakhir guys ya Maksudnya kalau misalkan username kalian atau password kalian itu sudah diganti oleh orang Ataupun kalian lupa dan kalian gak bisa masuk lagi Nah kalian bisa pakai cara ini guys oke Dan disini saya bakalan masukkan disini username nya admin Nah disini karena disini kita bakalan pakai admin guys ya admin Dan disini passwordnya seperti yang saya bilang tadi Karena kebetulan disini sudah saya catat di notepad Nah ini Nah ini dia passportnya guys ya Jadi passportnya adalah telkom dso123 Jadi kalian ingat baik-baik guys ya Telkom dso123 Jadi huruf awalnya itu huruf besar guys ya Pakai huruf besar oke Jadi langsung saja guys saya block seperti ini Saya copy dan saya bakalan pastikan disini guys Ini passport Kemudian login Nah jadi dia sudah bisa masuk guys ya Sudah bisa masuk ke router kita Nah jadi disini terserah kalian Kalian mau ganti passport kalian Ataupun kalian mau Rubah username kalian Atau kalian mau block orang Itu terserah kalian guys ya Dan disini saya bakalan lihat di menu administrasi Nah disini saya bakalan klik administrasi Dan saya bakalan masuk disini guys ya Di user management Nah ini User management Nah ini Seperti yang kalian lihat disini Kita login menggunakan admin Makanya dia disini Tercentang seperti ini guys ya User private leg administrator Nah kalau kalian login menggunakan user Mungkin yang ini guys ya Dia bakalan tercentang seperti ini Cuman untuk menggunakan Passport telkom dso123 Ini kalian tidak bisa menggunakan user guys Kalian harus login menggunakan admin Dan passportnya itu telkom dso123 Dan disini saya bakalan ingatkan ke kalian sekali lagi Kalian harus menggunakan huruf awalnya itu Huruf besar guys ya Biar kalian gak salah guys Huruf besar Yaitu telkom dso123 Jadi seperti itu guys Nah jadi disini terserah kalian Kalian mau ganti passport kalian Kalian mau blockir orang Jadi disini kalian bisa kontrol penuh guys ya Karena kalian sudah bisa masuk kembali Ke halaman router kalian Nah disini ada menu security Nah ini terserah kalian guys Aplikasi Ada status Nah jadi terserah kalian Kalian mau otak atik seperti apa Nah jadi ini seperti yang saya bilang ke kalian tadi Ini adalah solusi buat kalian yang susah login Ataupun yang gagal login Atau lupa passport Atau apa Nah kalian bisa pakai cara ini guys Oke Nah oke Jadi sebenarnya cara ini sudah banyak sih Maksudnya sudah banyak yang buat di youtube juga Cuman mungkin saya aja guys Yang lambat membuat videonya Nah oke disini kita bakalan kembali ke status ya Ke status Oke Mungkin disini sudah banyak juga yang tau guys ya Di beberapa antara lain mungkin sudah banyak juga yang tau Dan di youtube juga sudah banyak yang buat videonya guys ya Jadi disini Buat kalian yang sudah tau cara-cara seperti ini Kalian cukup diam aja Atau tidak kalian bisa skip aja video ini guys Gak apa-apa Karena disini Saya buat video ini Barangkali disini masih ada yang butuh guys Atau mungkin disini ada yang mengalami lupa passport Atau susah login Nah makanya saya buat video ini Nah oke guys Dan disini saya mau kasih tau kalian Cara ini gak bisa kalian gunakan di semua modem guys Kenapa? Karena ada beberapa modem Maksudnya modem ZTE juga Indihome juga Itu gak bisa kalian pakai dengan cara ini Karena biasanya mereka sudah ganti guys ya Mereka sudah ganti passport loginnya Maksudnya username admin dan passport telekom DSO nya Mereka sudah ganti Jadi gak semuanya bisa guys oke Jadi kalian jangan berpatokan Dengan cara ini Kalian bisa masuk Atau kalian bisa login Ke semua modem Jangan kalian berpatokan seperti itu guys ya Karena gak semua modem itu bisa guys Oke Dan kebanyakan guys Kebanyakan cara ini Itu bisa 100% bisa Itu di modem-modem yang pertama kali dipasang Maksudnya Pengguna Indihome yang pertama kali memasang guys ya Karena dia masih menggunakan passport bawaan Jadi kalian bisa pakai cara ini Untuk modem-modem yang sudah lama Maksudnya pengguna Indihome yang sudah lama Itu bisa jadi Kalian gak bisa login guys Karena Biasanya mereka sudah ganti passportnya Oke Dan disini saya mau kasih tau ke kalian sekali lagi Ini adalah cara alternatif guys ya Jadi jangan kalian pakai cara ini Buat ngebobol wifi orang Ataupun buat Kerjain orang Jangan guys ya Kalian bisa pikir guys Seandainya kalau itu di posisi kalian Maksudnya kalian yang Menggunakan atau berlangganan Indihome Dan ada orang yang bobol wifi kalian Itu perasaan kalian gimana guys Tentu saja kalian juga Sangat-sangat Maksudnya sangat jengkel guys ya Sangat Sangat marah Oke Oke dan disini kita bakalan logout aja Logout Nah oke Nah oke guys Jadi itu dia tadi guys ya Bagaimana caranya mengatasi Lupa passport Atau susah login guys Jadi ini adalah solusinya guys ya Solusinya buat kalian yang lupa passport Dan susah login Maksudnya bukan passport wifi Ini adalah passport login ke halaman ini guys Ke halaman router ini Jadi kalian bisa coba cara ini guys ya Dan disini saya mau kasih tau ke kalian lagi Gak sama modem itu Bisa kalian login menggunakan Passport bawaan ini guys Maksudnya username admin Dan passport telekom dso Itu gak semua modem bisa guys ya Karena ada beberapa modem ZTE Atau modem Istilahnya modem Indihome Seperti ini guys ya Itu gak bisa Gak semuanya bisa masuk guys Karena biasanya mereka sudah ganti Atau biasanya sudah diganti Dari pihak telekom Jadi gak semuanya bisa masuk guys ya Menggunakan passport telekom dso 123 ini Oke Dan disini saya tidak sarankan ke kalian Yang maksudnya kalian yang Sering-sering bawa bocoran orang Janganlah kalian gunakan cara ini Disini kalian bisa berpikir Maksudnya berpikir seperti ini guys Seandainya kalau posisinya kebalik guys Kebalik Misalkan kalian si pemilik wifi tersebut Dan dibobol sama orang dengan cara ini Kira-kira perasaan kalian itu seperti apa guys Ya jelas kalian juga jengkel guys ya Kalian juga sakit hati Makanya kalian jangan gunakan trik ini Untuk memobol wifi orang guys Kasian si pemilik wifi nya Apalagi kalau wifi nya itu dipakai Buat usaha Ataupun Buat bisnis Kasian banget kan guys Nah oke guys Jadi itu tadi bagaimana caranya Mengatasi lupa passport Ataupun susah login guys ya Bisa dibilang ini adalah solusi Buat kalian yang Susah login Ataupun passport kalian itu sudah diganti orang Ataupun apa Kalian bisa coba cara ini guys Oke Dan semoga video ini bisa membantu kalian guys ya Maksudnya membantu kalian yang mengalami masalah-masalah seperti ini Nah oke guys Mungkin sampai disini saja guys Untuk video kali ini Dan seperti biasa buat kalian yang menyukai video ini Silahkan kalian beri like video ini Jika kalian suka Dan kalian komen aja di kolom komentar Jika ada yang kalian tanyakan guys ya Mengenai tutorial komputer Tutorial pc Unboxing-unboxing barang Ataupun video-video seperti ini Tinggal kalian komen aja di kolom komentar guys ya Insya Allah saya bakalan balas komentar-komentar kalian Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat Jangan lupa juga guys ya Kalian share ke teman-teman kalian guys Biar teman-teman kalian itu bisa tahu Oke Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya guys Oke Sampai ketemu di next video Thank you for watching Bye Sub indo by broth3rmax